Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Tim Tanpales Indonesia Pada video kali ini, admin akan bahas kupas tuntas mengenai grafik fungsi trigonometri Oke, ini adalah seri bedah UTBK bagian ke-15 Sebelumnya, buat teman-teman yang belum mendukung perkembangan channel ini Admin ajak untuk memberikan like serta subscribe ke channel ini Oke kawan-kawan, kita akan mengenal terlebih dahulu fungsi trigonometri Ini ada 6 jenis Sincostan, cosekan, sekan, kotangen Nah, kalau identitas trigonometri, mestinya teman-teman sudah pelajari ya Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya Fungsi ini bersifat periodik atau berulang tiap selang waktu tertentu ya Jadi, grafik ini ya mengulang terus ya Jadi tidak selalu naik di setiap saat Tapi ada kalanya grafik ini dimulai dari titik tertentu Kemudian nanti kembali ke titik tertentu juga Nah, properti pada fungsi trigonometri diantaranya adalah amplitude atau nilai maksimum dari simpangan ya Misalkan teman-teman lihat nih, nah ini ternyata ini sama dengan Y sama dengan sin X Kita lihat grafiknya ini naik, nah kemudian turun nih Nah, di sini akan membentuk suatu puncak Nah, puncaknya ada yang di atas, ada yang di bawah Nah, titik tengah diantara kedua puncak ini Kalau kita buat sebuah garis putus-putus Nah, jarak antara puncak sampai dengan garis tengah ini kita namakan amplitude atau simpangan maksimum Kemudian periode adalah selang pengulangan Jadi, setiap berapa panjang grafik ini akan berulang Nah, kalau dalam fisika teman-teman yang IPA mungkin tahu Kalau periode ini kita sebut juga mungkin identik dengan panjang gelombang Nah, grafik ini kan kita awali dari titik 0,0 ya Ini naik, turun, turun terus, kemudian naik lagi Nah, kembali di Y sama dengan 0 ini ketika sudah 2P 2P ini maksudnya adalah 360 derajat Maka periode dari fungsi sin adalah 2P ya Jadi, teman-teman harus ingat biasanya kita gunakan P Ini sama dengan 180 derajat kalau dalam fungsi trigonometri Yang paling mudah sekarang, yaitu fungsi sinus Y sama dengan sin X Ya, amplitude-nya 1 Kemudian periodenya 2P atau 360 derajat Nilai maksimumnya adalah 1 Minimumnya adalah negatif 1 ya Ini adalah properti dasar yang teman-teman tidak boleh skip ya Kalau sekarang fungsi trigonometri ini kita kalikan suatu koefisien di X-nya Apa yang terjadi? Nah, teman-teman sekarang punya 2 grafik Yang hijau itu adalah Y sama dengan sin X Sekarang kita akan bandingkan dengan Y sama dengan sin 2X Yang warna biru Teman-teman perhatikan Amplitudenya tidak berubah, masih tetap 1 Nah, yang berubah ini periodenya kawan ya Periodenya sekarang sama dengan P Atau 180 derajat Fungsi ini ya Kalau yang sin X tadi berulang setiap 2P Sekarang sin 2X ini berulangnya setiap P Baru 180 derajat sudah berulang lagi Nah, teman-teman perhatikan Kalau kita kalikan koefisiennya 2 di sini Maka grafik ini akan menjadi 2 kali lebih cepat Yang awalnya periodenya 2P Kalau 2 kali lebih cepat berarti 2P dibagi 2 Ini sama dengan P Nah, seperti itu Nilai maksimumnya tidak berubah Minimumnya juga tidak berubah Jadi koefisien pada X itu memengaruhi periode Sekarang kalau koefisiennya kita taruh di luar Nah, jadinya gimana? Ya, sama dengan 2 sin X Nah, yang berubah adalah amplitudenya sekarang Ya, periodenya masih tetap 2P, tidak berubah Nah, kalau amplitudenya berubah Otomatis nilai maksimum dan minimumnya juga berubah Menjadi berapa kali lipat dari amplitudenya Ya, misalkan deh ya Cara paling mudah kita memahami tentang amplitudenya ini Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan 2 sin X ini ya Kalau X-nya sama dengan 90 derajat Atau P per 2 Ini sama dengan 2 dikali sin 90 derajat Ini kan sin 1 ya Eh, 1 Maka sama dengan 2 dikali 1 Sama dengan 2 Ya, tergantung berapa perkalian ini Dia akan memengaruhi nilai maksimum dan nilai minimumnya Oke Periodenya tidak terpengaruh Sekarang bagaimana jadinya jika grafik trigonometri kita tambahkan suatu konstanta Nah, yang biru ini adalah Y sama dengan sin X plus 1 Ternyata grafik ini akan bergeser ke atas sejumlah atau sejauh 1 satuan ya Teman-teman lihat nih, ini 0, ini 1 Kalau minus gimana? Nah, kalau minus 1 ya turun ke bawah satu-satuan Amplitudenya tidak berubah ya Karena teman-teman lihat disini tidak ada koefisien Yaudah, amplitudenya tetap 1 Periodenya juga tidak berubah Tetap 2P Nah, nilai maksimum dan minimumnya juga berubah Kenapa berubah? Karena grafik ini kita geser ke atas Ya, tapi sebenarnya tidak jauh beda Teman-teman cukup tambahkan plus 1 sesuai dengan fungsinya ya Biasanya kan nilai maksimumnya 1 Dan nilai minimumnya minus 1 ya Nah, kalau kita tambahkan plus 1 disini Yaudah, nilai maksimumnya ini jadi plus 1 Minimumnya minus 1 plus 1 Menjadi 2 dan 0 Seperti itu ya, gampang banget Nah, kesimpulannya apa? Kalau kita punya Y sama dengan A sin KX ditambah B Nah, kita punya amplitudenya A Kemudian periodenya sama dengan 2P dibagi K Nilai maksimumnya adalah A plus B Minimumnya minus A plus B Kok bisa gini sih? Maksimum dan minimumnya Oke, kawan-kawan Teman-teman harus tahu yang namanya nilai trigonometri untuk sin ya Dan juga cos Ya, kalau kita punya sin X dan cos X Nilai maksimumnya itu hanya 1 Minimumnya hanya minus 1 ya Teman-teman lihat Maksimumnya 1, minimumnya minus 1 Nggak bisa lebih Supaya lebih harus kita kalikan ya Tapi di contoh ini kita akan gunakan sin X dulu Nah, kalau kita ingin mencari nilai maksimumnya Berarti yang kita ambil Ya, nilai 1 ini kan Nilai maksimum dari sin itu Plus 1, yaudah Maka Y maxnya sama dengan A dikali 1 ditambah B Atau sama dengan A plus B Nah, kalau minimumnya Atau Y min Nah, kita tahu Sin ini paling kecil minus 1, yaudah Sin X-nya, sin KX-nya Mau tidak mau langsung kita ganti menjadi minus 1 Ini akan sama dengan A dikali minus 1 plus B Atau minus A plus B Nah, seperti ini kawan ya Dan ini berlaku juga untuk fungsi cosinus Nah, oke kawan-kawan Sekarang admin ajak untuk main GeoGebra lagi ya Nah, kita sekarang punya fungsi Y sama dengan cos X Nah, cos itu nilai cos 0-nya sama dengan 1, ya Jadi grafiknya dimulai dari Y sama dengan 1 Karena cos 0 sama dengan 1 Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya Si grafik cos ini hanyalah Grafik sin yang digeser Sebesar 90 derajat Ke arah kiri, ya Nah, kalau tidak percaya kita buktiin deh Nah, ini adalah Yang biru ini adalah grafik sin Yang hijau adalah grafik cos Teman-teman lihat di sini Grafiknya cuma digeser doang, ya Nah, kalau kita jeli Kita rumuskan dalam matematika Bahwa fungsi cos itu Sebenarnya adalah pergeseran dari fungsi sin Sebesar 90 derajat atau pi per 2 ke arah kiri, ya Jadi tandanya plus Makanya teman-teman sering tahu identitas trigonometri yang ini Cos X sama dengan sin X ditambah pi per 2 Seperti itu kawan, ya Jadi dari amplitude kemudian periode Maksimum dan minimumnya Ya sama persis dengan fungsi yang sin Kalau kita kalikan 2 pada koefisiennya Habitnya juga tetap sama Grafiknya akan menjadi lebih cepat Sebesar 2 kali, ya Nah, teman-teman lihat di sini Ya, kalau fungsi cos yang hijau Ini dari puncak ke puncak Ini membutuhkan 2pi Kalau yang biru cos 2x hanya membutuhkan pi Kalau si grafik cos yang hijau ini Kita kalikan 2 Sebagai koefisien di luar, ya Amplitudenya kita naikkan Ya masih tetap sama Simpangannya menjadi 2 kali lebih besar Kalau kita sekarang tambahkan 1 di sini Nah, grafiknya juga akan naik Ya, 1 plus cos X, ya Grafiknya naik 1, 1-an Sifat-sifatnya mirip sekali dengan yang Sinta di kawan-kawan, ya Jadi mungkin untuk cos kita tidak akan bahas panjang lebar Kita akan langsung lanjutkan ke fungsi tangan Nah, fungsi tangan ini Bentuknya unik, ya Karena tidak bergelombang Tapi seperti motif batik, ya Jadi ada yang misalkan membentuk seperti itu, ya Tapi di sebelah kanannya ada lagi Kemudian ini ada lagi Ya, ke sebelah kiri juga ada Nah, seperti ini Meskipun ini tidak bergelombang Tapi ini juga fungsi periodik, ya Karena ada perulangannya, ya Perulangan si bentuk motif batik ini Nah, kalau teman-teman, ya Jeli Teman-teman akan melihat bahwa Fungsi ini, ya Untuk satu buah motif seperti ini Teman-teman lihat ini fungsinya semakin ke atas Semakin naik Dan naiknya ini semakin kencang, ya Nah, atau mendekati tak hingga Nah, naiknya semakin ke atas Semakin kencang Dan, kalau kita ambil yang ke kiri Semakin bawah Ini penurunannya juga semakin kencang Nah, kalau teman-teman lebih jeli lagi Kita tahu bahwa Si fungsi tangan ini Sebenarnya adalah fungsi rasional juga Yang memiliki asimtot, ya Nah, teman-teman perhatikan, ya Nah, ini kan grafiknya melandai Bukan melandai, ya Tapi semakin curam ke atas, ya Ini ada asimtotnya, nih Ya, ini asimtotnya Grafiknya tidak akan pernah menyentuh asimtotnya Kalau ini asimtotnya kita lanjutkan ke bawah Nah, grafik yang sebelah kanan ini Juga akan turun terus Sampai mendekati si asimtotnya Nah, asimtot ini apa sih? Nah, kita tahu bahwa fungsi tangan Itu sama dengan Sin X dibagi cos X, kan Nah, asimtot tegaknya Yaudah, cos X sama dengan 0 Eh, bukan 0 derajat, ya Tapi 0 Maka kita akan dapat X sama dengan 90 derajat, ya Di sini adalah Pi per 2 Selain 90 derajat Bisa juga 270 derajat Atau 3 Pi per 2 Nah, 3 Pi per 2 yang ini, nih Ya, ini adalah 3 Pi per 2 Jadi, si grafik tangan ini Memiliki asimtot Ya Lalu, kalau kita kalikan Dengan suatu koefisien Pada X-nya Ternyata, si grafik tangan ini Juga akan mengalami Percepatan periode Yang awalnya berulang Setiap Pi, ya Teman-teman Perhatikan Ini dari 0 Sampai ke 0 lagi Itu membutuhkan Pi Periodenya, ya Kalau kita kalikan 2 Menjadi tan 2X Maka periodenya menjadi Pi per 2 Nah, seperti ini Kalau kita kali koefisien di luar Dimana? Menjadi Y sama dengan 2 tangan X Ya, grafiknya akan semakin Apa nih? Semakin ramping, ya Nah, seperti itu Tapi, perampingannya ini Tidak terlalu terlihat, ya Sekarang, kalau kita kalikan Eh, kalau kita tambahkan Dengan suatu Koefisien, ya Eh, suatu konstanta Misalkan Ditambah 1 Nah, grafiknya juga akan Bergeser ke atas, ya Sebenarnya, ini adalah Prinsip dari fungsi kawan-kawan, ya Kalau kita tambahkan Suatu konstanta Ini hanya membuat Suatu pergeseran Ke atas atau ke bawah Oke, sekian Untuk teman-teman, ya Untuk yang Ko tangan Kemudian ko sekan Dan sekan Grafiknya tidak akan kita bahas, ya Terima kasih sudah menyimak Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!